ketemu lagi di channel Afei dan Teyung oke, kali ini Teyung mau buat bolu kukus gula merah bolu apa dek? bolu kukus gula merah jangan lupa saksikan sampai selesai ya dadah saksikan aja dulu sekarang kita siapkan terlebih dahulu bahan untuk membuat bolu kukusnya 250 gram tepung terigu protein sedang kemudian 250 gram gula merah diiris halus 1 sendok makan gula pasir 200 ml air 50 ml minyak goreng kualitas bagus kemudian setengah sendok teh baking soda setengah sendok teh baking powder dan terakhir 2 butir kuning telur sekarang campurkan gula merah bersama air masak masak hingga gula menjadi cair biarkan gula mencair tanpa harus diaduk-aduk seperti ini caranya gunakan api kecil karena karena kalau gosong rasanya bisa jadi pahit kalau sudah mencair seperti ini kita masukkan gula pasir sambil digoyang-goyangkan wajahnya masukkan gula pasirnya kemudian aduk rata sebentar sekarang matikan apinya tunggu hingga gula dingin dan uapnya hilang siapkan paper cup dan cetakan bolong-bolong ini cara untuk menyusun paper cupnya kita tumpuk ke atas jadi ditekan dengan cetakan lebih rapih sekarang campurkan bahan kering campurkan tepung terigu kemudian setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh baking soda aduk rata setelah diaduk rata tinggal diayak buat lubang di bagian tengahnya kemudian masukkan dua butir kuning telur aduk rata sampai tercampur kemudian tuang air gula sedikit demi sedikit sambil dimixer dengan kecepatan yang paling rendah pastikan gulanya sudah dini jadi jangan pakai gula yang masih panas jadi jangan pakai gula yang masih panas ini diksenya kecepatan rendah aja untuk bagian pinggirannya sambil diaduk menggunakan spatula kalau sudah tercampur rata sekarang tinggal masukkan minyak goreng minyak goreng pastikan tidak ada endatan minyak sambil dimixer speed yang paling rendah sudah matikan mixernya untuk balik adonan untuk balik adonan tuangkan ke paper cup hingga penuh jadi isinya harus benar-benar penuh seperti ini jangan setengahnya biar nanti mekarnya bagus sekarang siap dikukus airnya harus mendidih kemudian saat mengukus beri jarak setiap adonan bolu yang sudah dimasukkan paper cup kemudian kukus selama 15 menit jangan lupa ditutup serbet gunakan api besar ini kalau sudah matang ini hasilnya terlihat semuanya mengkat tadi sudah di sebutin poin pentingnya airnya harus mendidih kemudian kukus menggunakan api besar selama 15 menit itu dia caranya itu dia cara membuat bolu kukus gula merah mekar selamat mencoba semoga berhasil terimakasih terimakasih telah menonton channel asahir teh jangan lupa like dan like dadah 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 Terima kasih.